DPKPP Kabupaten Bogor ambil bagian pada rangkaian kemeriahan HUT RI ke-77 melalui berbagai event, salah satunya event keolahragaan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan DPKPP Kabupaten Bogor terus menjalin sinergitas antar pegawainya melalui beberapa event pada perayaan HUT RI ke-77. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik. Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Erjadnika, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan di antaranya tenis meja, lomba MC, catur, futsal, bola voli, e-sport, memasak, band, parade, dan DPKPP Fashion Week. Dalam pelaksanaannya, DPKPP juga menggandeng Dharma Wanita Persatuan atau DPP. Ia juga menjelaskan festival kemerdekaan melibatkan seluruh pegawai DPKPP Kabupaten Bogor yang jumlahnya kurang lebih 600 orang. Dari mulai pegawai di bidang PSU, pertanahan, perumahan, kawasan pemukiman, sekretariat, tempat, UPT penataan bangunan, tim park rangers, tenaga kebersihan, hingga petugas keamanan atau sekuriti. Festival kemerdekaan berlangsung hingga 19 Agustus 2022. Beberapa lomba sudah berjalan dan sudah diketahui juaranya. Pertama, kita mulai acara rangkaian keberingatan input kemerdekaan ini itu kita sebutkan dengan bahasa festival kemerdekaan. Jadi festival kemerdekaan itu suasananya gembira, ya. Jadi kita punya tag memupa, menebar kebahagiaan bersama, bukan mencari juara. Ada beberapa rangkaian mulai tahun 29 Juli. Pertama, kita ada parade ketingen. Parade ketingen itu, pembabin. Nah, pembabin. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah, kita itu punya bidang, punya UPT 4, punya teman-teman park rangers, punya teman-teman sekuriti dan UPT sangat banyak. Karena jumlah pegawai kita itu hampir, ya, kondisi kita 500 orang. Dari Cipinong, Cepi Suryadi melaporkan. Ini balik gawai, tapi tona ungu nanti pegawai ya. Dari Cipinong, Cepi Suryadi.